Hai semua, Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif Di video kali ini saya mau share resep mini bento cookies Nah mau tau cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Pertama siapkan wadah lalu masukkan 120 gram margarin 30 gram gula halus Lalu ini diaduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata Nah kalau sudah halus dan creamy seperti ini sudah cukup Sekarang kita rapikan dulu di bagian pinggirannya supaya merata Lalu tambahkan 1 butir kuning telur Vanili cair secukupnya atau bisa diganti dengan yang bubuk Lalu ini diaduk kembali sampai merata Kemudian tambahkan 20 gram tepung maizena 26 gram susu bubuk Lalu ini diaduk kembali asal tercampur rata aja Nah kalau sudah ini di bagian pinggirannya kita rapikan dulu supaya lebih merata Lanjut tambahkan 200 gram tepung terigu Ini kita masukkinnya bertahap aja supaya lebih mudah tercampur Lalu ini diaduk sampai merata Lanjut masukkan lagi sisa tepungnya Lakukan terus seperti itu sampai selesai Nah ini saya akan lanjut menggunakan tangan aja Karena ini adonannya sudah mulai terasa berat Tapi asal tercampur rata aja Nggak usah terlalu lama Nah seperti ini aja sudah cukup ya Yang penting sudah bisa dibentuk Siapkan alas silikon Lalu ambil sedikit adonan Kemudian ini kita pipihkan Ini saya tutup menggunakan plastik supaya tidak lengket Ini bentuknya tuh mau aku bikin agak tebal ya Kira-kira 1 cm Untuk cetakan disini saya menggunakan cetakan bulat yang ukuran 3 cm Ini tuh udah sering banget aku pakai Ini mau aku celupkan dulu ke tepung kering Supaya tidak lengket Untuk cetakan nggak harus pakai yang model kayak gini ya Bisa pakai cetakan lain yang bentuknya bulat Ini kita ambil pakai sutil kecil Supaya lebih mudah Jadi ini bentuknya tuh agak tebal seperti ini ya Nah ini saya sudah dapat satu loyang Mau saya panggang dulu Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan sekitar 10 menit Lalu ini kita akan panggang di suhu 150 derajat celcius Pakai api atas bawah sekitar 20-30 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Nah jika dirasa cookiesnya sudah matang Angkat dan keluarkan loyang dari oven Lalu ini kita diamkan dulu sampai dingin Sambil nunggu yang lainnya matang Nah ini dia hasil keseluruhan yang sudah matang semua Ini kita biarkan dulu sampai dingin ya Selanjutnya disini sudah saya siapkan coklat batang Ini mau saya lelehkan dulu Ini saya pakai rasa raspberry Tadinya saya mau pakai yang rasa strawberry Tapi enggak ada Nah kalau cookiesnya sudah dingin Ini bisa kita celupkan ke dalam coklat Ini agak digoyang-goyang Supaya tidak terlalu tebal Ini ciri-ciri coklat yang bagus kayak gini Dia itu cair banget Tidak menggumpal Nah sebelum coklatnya kering Ini atasnya akan saya taburi Dengan sprinkle warna pink Untuk sprinkle-nya tenang aja Ini memang khusus untuk kue Jadi ini aman untuk dimakan Nah ini dia hasilnya yang sudah selesai semua Sekarang tinggal kita tunggu sampai coklatnya itu kering Untuk paper cupnya Ini aku pakai yang agak besar Ukurannya itu 70 mm Bawahnya 31 mm Jadi ini agak besar sedikit Dari paper cup nastar Ini bawahnya mau aku lebarin dulu Supaya pas sama cookiesnya Kemudian pindahkan cookies ke dalam cup Supaya hasilnya itu lebih cantik ya Nah ini dia Sudah selesai semua Hasilnya cantik banget Ini mirip banget Sama mini bento cake Alah korea gitu Jadi ini mau aku kasih nama Mini bento cookies Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya